Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video this slide dan di video kali ini gue akan membahas untuk Pesno 3.4.9 tapi di video kali ini gue akan bahas terlebih dahulu untuk yang ke poin yang menurut gue sangat penting banget ya yaitu adalah Esper Balance Adjustment ya dan ini salah satu poin yang menurut gue sangat-sangat rindu banget gue melihat ada di game this slide ini ya karena jarang banget terjadi guys jadi ya congratulations buat kalian yang esper-espernya masuk ke dalam Esper Balance Adjustment karena semuanya mendapatkan buff ya oke jadi tanpa panjang lebar gue akan langsung bahas aja untuk ke Esper yang paling pertama yaitu adalah Sienna dan kalian juga bisa lihat preview yang kondisi saat ini ya jadi gue akan langsung komparasi aja di dalam in-game yang ada di bagian kanan gue oke jadi untuk skill kedua dari Sienna ada penambahan efek ya dimana ini ada pengurangan cooldown untuk ke semua Esper Element Win ya sebanyak satu putaran ya ini sangat bagus banget tentunya paling bagus digunakan untuk di Kalamity Iceland ya karena disana kalian akan menggunakan Esper yang elemennya sejenis semua ya dan itu akan sangat membuat efek ini akan sangat makin maksimal di luar dari itu tetap bisa digunakan tapi kayaknya jarang banget kalian ngebawa satu tim menggunakan win semua ya walaupun ada kemungkinan kalian bakal bawa satu atau lebih juga Esper Element Win ya di dalam satu line-up kalian bersama dengan Sienna oke lagi lagi untuk dari skill ketiganya Sienna ini ini ada penghilangan syarat ya yang sebelumnya ini kalau kalian menghilangkan AP musuh ini 100% ngasih efek stun ya dan itu dihilangkan ya untuk dari syaratnya jadi otomatis kalian bisa langsung memberikan efek stun selama satu putaran ya ini sangat bagus banget peluangnya tinggi banget 100% tapi kalau menurut gue ini harusnya masih bisa di resist ya karena balik lagi kalau tidak ada kata-kata unresistable berarti masih ada peluang gagal buat ngasih efek stun nah di luar dari dua efek tersebut menurut gue yang membuat Sienna ini sangat kuat banget di balance patch kali ini yaitu adalah di definite-nya ya dan definite-nya sangat bagus banget jadi dia bakal menghilangkan beberapa buff pada target sebelum menggunakan skill right of the world ya ini adalah skill ketiganya si Sienna ini dan dimana otomatis Sienna ini kan menjadi Esper Stripper dan juga Controller dengan Esper Element Wind ya dan ini sangat mirip banget skillnya kayak TIE dengan Element Wind ya yang sebelumnya ini skill satunya kalau nggak salah ya eh untuk dari definite-nya itu dia ketika menggunakan skill satu dia ngasih defense ke random ally ya dan itu sangat jelek banget dan ini sangat berkesinambungan banget dengan perubahan yang berikutnya yaitu adalah perubahan dari Captain Ability Sienna yang sebelumnya itu resist ya ini sangat-sangat tidak berguna banget karena dia sebagai first turn ya sebagai tim CC harusnya di jalan duluan harusnya Captain Ability yang paling cocok sama dia ada dua antara speed dan juga akurasi tapi disini dia mendapatkan speed ya jadi otomatis ya ini bener-bener sangat bagus banget kalau menurut gue untuk buff-nya dari Sienna ini ya tentunya buat kalian yang ingin adu-aduan speed ya menggunakan Sienna melawan TIE atau TIE Ethan kalian gunakan-gunakan Sienna dan juga Ethan tuh akan sangat-sangat bisa banget ya setelah balance patch kali ini karena sama-sama ada lead speed-nya 25% sama-sama bisa strip sama-sama bisa ngasih efek CC di awal putaran cuman ini hanya berlaku menurut gue di perang poin ya karena kalau misalkan kalian gunakan untuk di Riva Rune gue sudah komparasi itu Riva Rune-nya Sienna masih kalah speed sebanyak 3 poin ya kalau nggak salah TIE itu untuk dari Riva Rune-nya level 15-nya itu 273 sedangkan Sienna 270 ya jadi adu-aduan speed di Riva Rune jangan ya masih jangan dulu pakai Sienna karena tentunya masih kalah total speed dari Riva Rune-nya oke itu adalah buff yang menurut gue sangat bagus banget jadi otomatis ya Sienna ini akan menjadi fungsinya sama seperti TIE dengan element win ya bisa strip, ada capability speed dan dia juga bisa ngasih efek CC juga bisa ngasih stun dan dia juga yang bedanya dari Sienna ini dia juga bisa ngasih buff ya attack up dan juga speed up ke satu tim ya overall Sienna ini akan sangat-sangat kuat banget setelah buff kali ini ya sangat-sangat bagus banget oke lanjut lagi untuk ke Esper berikutnya yang dapatkan buff yaitu adalah Efret ini salah satu Esper yang juga sudah tertinggal lama banget dulu padahal di metanya ketika masih bersama dengan Hyde ya atau Hades dia sangat kuat banget lambat-laun dia semakin menghilang karena lemah banget untuk dikontrol musuh dan juga beberapa musuh yang bisa memberikan damage-nya itu bisa ngasih extra true damage ya yang ngebikin Efret makin gampang buat dibunuh oke langsung gue bahas aja perubahannya jadi untuk perubahan yang pertama ada di skill keduanya jadi untuk efek Valhalla healing effect ini dipindahkan ke resonansi 0 ya yang dimana ini untuk dari Valhalla itu untuk dari Valhalla guardian heal-nya ini dia sebelumnya ada di resonansi ke-6 ya dan juga dia bisa meningkatkan ya unggulan ketika menyerang Esper yang bukan Shimmer ya jadi ini sangat-sangat bagus banget jadi selain dia merubah ya dari efek dari efek resonansi 6 ke resonansi 0 juga ada tambahannya ya lanjut lagi untuk skill ketiga ini juga ada perubahan ya untuk dari Valhalla glory damage mitigation effect yang sebelumnya itu ada di resonansi ke-2 dipindahkan ke resonansi ke-0 ya jadi ini sangat-sangat bagus banget jadi ketika kalian mendapatkan F-Rate buat kalian yang pemula baru dapet F-Rate itu serasa kalian sudah langsung dapet resonansi 6 ya yang sebelum di-buff nah jadi ini sangat bagus banget dan kemudian juga dapet pasif baru ya jadi ketika diserang untuk Esper selain elemen Shimmer ya itu untuk dari efek ability-nya atau efek skill-nya itu diabaikan ya jadi otomatis juga sangat bagus banget dan kemudian F-Rate critical damage critical rate-nya naik ya untuk ketika menyerang Esper selain Shimmer nah jadi ada beberapa efek resonansi yang dipindahkan langsung ke resonansi ke-0 maka otomatis resonansi yang setelah di-buff itu akan ada mendapat tambahan nah untuk resonansi ke-2 ketika kalian membawa teman Esper berelement Shimmer dan ketika teman tersebut diserang maka F-Rate akan melakukan counter attack ya menggunakan skill Valhalla Guardian ini adalah skill ke-2 dari si F-Rate ya dan itu hanya di-trigger 1 kali per putaran dan ini lanjut lagi ke resonansi ke-4 ketika dia menyerang di luar dari putarannya maka damage-nya akan meningkat jadi otomatis ketika kalian menggunakan counter attack ya dari skill dari efek resonansi ke-2 ini tentunya akan meningkatkan damage-nya si F-Rate ini lanjut lagi ke resonansi ke-6 jadi karena ini adalah mau Esper Fusion ya kalian bisa Fusion ini harusnya gampang buat kalian capai ke resonansi ke-6 nah pasif efek dari Valhalla Guardian juga akan ber-impact ke teman yang elemennya Shimmer ya yang dimana ini pasifnya ini ya ketika diserang oleh Esper selain elemen Shimmer untuk efek skill-nya itu bakal diabaikan ya 1 kali per putaran jadi otomatis ini sangat bagus banget untuk menghindari Esper-Esper kalian diberikan efek skill apapun ya di putaran pertama ya jadi wajib banget untuk ke resonansi ke-6 kemudian juga kalau kalian ingin maksimal kalian harus ngebawa F-Rate bersama dengan Esper-Esper elemen Shimmer ya yang minimal kalian bawa 3 atau 4 Esper bersama dengan si F-Rate Esper ke-5-nya kalian bisa pakai Esper yang global support ya mungkin contohnya kayak Liang R-6 atau Mafis yang dimana itu ngebuat tim kalian sebenernya satu support ini ngebuat tim kalian itu udah cukup banget biar bisa sustain ya karena sebenernya Ef-Rate ini adalah Ef-Rate adalah Esper yang bermain dengan second turn ya atau jalan belakangan karena dia main counter-counter attack dan kalian harus bisa memaksimalkan dengan menggunakan banyak Esper-Esper Elemen Shimmer biar resonansi 2 dan juga resonansi 6-nya ini berefek ya karena dia harus menggunakan bersama dengan Esper Elemen Shimmer overall juga ini Ef-Rate akan sangat bagus banget dan gue sangat seneng banget semua buff yang memindahkan resonansi 6 resonansi 2 itu ke resonansi ke 0 karena itu bener-bener keren banget sih menurut gue oke ini adalah buff dari Ef-Rate dan ini menurut gue juga sangat-sangat bagus banget dari buffnya lanjut lagi untuk ke IV nah ini salah satu Esper yang kayaknya kalau player Indonesia dapet IV ini paling kesel ya paling banyak banget yang kesel banget dapet IV nah ini juga menurut gue salah satu buff yang menurut gue juga sangat-sangat bagus banget walaupun efeknya sebenarnya perubahannya sama kayak Esper sebelumnya yaitu adalah memindahkan efek resonansi ke 6 ke resonansi ke 0 jadi sekarang kalau kalian sudah mendapatkan IV di resonansi 0 sekalipun kalian bisa langsung mendapatkan bonus turn ya yang sebelumnya kalian harus mencapai resonansi ke 6 terlebih dahulu nah jadi by the way ini perbedaan bonus turn dan juga perbedaan pursuit ini perbedaannya sebenarnya sangat-sangat beda jauh ya karena kalau kalian pursuit kalian bakal pakai skill 1 lagi tapi kalau kalian bonus turn kalian bisa pakai skill 2 atau skill ketiga kalau kalian itu menggunakan AI mana skill 2 atau skill 3 yang sudah cooldown terlebih dahulu dan dia akan selalu prioritasin skill ketiga terlebih dahulu dan ketika dia dapet additional turn atau dia dapet extra turn harusnya dia juga bakal ngurangin cooldown skill 2 dan juga skill ketiganya tentunya ini mungkin dulu udah sempet gue bahas ya kalau misalkan kalian pakai relic avatar ataupun kalian juga pakai relic penolong ketika kalian aktif kalian akan menggunakan skill 1 itu dia dapet bonus turn atau enggak ya dan kalau misalkan dia dapet bonus turn tentunya itu sangat-sangat bagus banget ya karena sekarang resonansi 0 berasa resonansi 6 nya IV ya dan karena gue belum resonansi 6 jadi gue belum pernah ngecek juga ya apakah efek avatar dan efek dari penolong itu bakal ngaktifin nge-trigger bonus turn dari resonansi 6 dengan IV atau enggak kalau bener-bener ngeaktifin itu sangat-sangat bagus banget sih IV menjadi salah satu expert yang menurut gue buffnya sangat gede banget walaupun disini cukup pendek banget ya keterangannya ya oke lanjut untuk resonansi kedua nah ini resonansi kedua ada penambahan efek jadi dia setelah menggunakan skill ketiganya ya dia juga bakal nge-extend ya untuk semua efek buruknya dan langsung otomatis ngasih 1 stack potion ya ke targetnya jadi dia bakal ngasih 1 bakal ngasih potion attack down juga dia bakal extend juga dan itu sangat-sangat bagus banget dan dia juga ngasih efek potion lagi ya ini sangat-sangat good banget lanjut lagi untuk resonansi 4 nya dia ada peluang buat mengabaikan resist dan ini sangat bagus banget ketimbang dari resonansi sebelumnya yang sebelumnya itu dia ketika target musuh tidak ada buff dia ngasih miss rate ya lebih baik ini sih harusnya ya karena overall si F rate nya adalah esper yang tipikalnya adalah debuffer ya atau pemberi efek buruk ya jadi kalau misalkan dia bisa mengabaikan resist ya otomatis akan gampang banget ya buat ngasih racun buat ngasih attack down buat ngasih stun ngasih speed down kecuali musuhnya itu kayak height atau musuhnya kayak Jin Yuyao itu beda cerita ya karena itu bakal jadi bencana malah ya namun untuk resonansi ke 6 nya ini untuk skill 1 nya otomatis ngasih lagi 1 stack racun ke target ya ini bener-bener bagus banget sih untuk EV sekarang ya bahkan menurut gue ini EV salah satu buff yang sangat-sangat gampang banget untuk kalian langsung terapkan atau bisa langsung kalian gunakan ya karena sebenernya perubahan yang paling gedenya menurut gue dan paling bener-bener gampang banget adalah disini ya resonansi 6 pindah ke resonansi 0 ya jadi sebelumnya pursuit langsung dapet bonus step gila banget sih itu EV bener-bener buffnya gue seneng banget guys jadi ya resonansi 0 pun EV sudah kepake banget di awal-awal permainan ya oke lanjut lagi untuk ke expert berikutnya ini salah satu expert yang menurut gue juga buffnya yang sangat gede banget ya yaitu adalah patum ya nah jadi patum ini untuk skill 1 nya ini sebelumnya ini ada hanya penambah ada perubahan untuk kalkulasi damage nya dari attack dan juga max hp ini kayaknya gak terlalu penting karena dia tipe support nah yang pentingnya itu untuk di skill keduanya ya ini lagi-lagi sama kayak EV ya yang sebelumnya itu dia menghilangkan semua efek buruknya itu di resonansi ke 6 sekarang dipindahkan ke resonansi 0 ya gue seneng banget sama buff yang ada di pass note ini ya karena kita kayak sekarang berasa punya resonansi 6 di resonansi 0 guys setelah buff ini ya sangat-sangat menyenangkan banget lanjut lagi untuk skill ketiganya nah ini skill ketiga juga ada perubahan yang paling pentingnya tentunya ini lah untuk yang ini ya jadi penghilangan syarat ya untuk pengurangan AP nya jadi otomatis setelah buff ini berlangsung harusnya kalian lebih gampang lagi buat ngurangin AP jadi total harusnya bisa ngurangin 40 ya tanpa 40 AP di pihak musuh tanpa harus speed musuh itu dibawanya fatum sister ya oke nah dari 2 itu menurut gue yang lebih penting adalah yang bagian berikutnya ya yaitu adalah di resonansi kedua nah resonansi kedua ini gila banget dia jadi skillnya itu mirip kayak Cecilia ya setara kayak Cecilia guys dari mana dia bisa nge-revive semua temen yang mati ya dan ini gila bener-bener gila banget sebelumnya itu cuman ngidupin resonansi 2 nya itu cuman ngidupin satu temen doang sekarang jadi ngidupin semua temen yang mati ya udah bener-bener kayak Cecilia ya nah dan sebelum ini casting ability dia juga bakal ngurangin cooldown sebanyak temen yang masih hidup ya yang dimana itu sebelumnya kalau temen yang masih hidup atau gak ada yang mati dia nguranginnya cuman 2 turn doang ya sekarang dia menghitung di akumulasi temen yang masih hidup jadi kalau misalkan ada 5 yang masih hidup dan kalian kalian pake skill keduanya ini maka otomatis dia akan dikurangin lagi jadi 4 turn ya jadi 2 kali lipat dari ini ya dan ini sangat-sangat bagus banget sih menurut gue ya terutama tentunya Fatum adalah the best esper yang digunakan untuk di sonica ya untuk di wave pertama ya jadi otomatis ini sangat-sangat otomatis Fatum akan lebih gampang lagi untuk nge-spam ya untuk dari skill ke 2 nya dia sparkling stage nya ini oke lanjut lagi untuk resonansi ke 6 dan ini yang ngebuat dia bahkan mungkin lebih kuat sedikit daripada bukan lebih kuat sedikit ya bahkan lebih kuat bahkannya daripada Cecilia ya karena ketika Fatum Sister nya ini mati atau dia satu-satunya terakhir yang ada di team dia langsung cast ya atau menggunakan skill sparkling stage nya ini berarti otomatis dia langsung hidupin semua temen yang mati ya dan ini bener-bener kayak Cecilia versi upgrade ya cuman sayangnya ya kalau Cecilia itu resonansi 0 udah udah efeknya udah kayak setara Fatum Sister resonansi 6 tapi kalau kalian sudah mencapai Fatum Sister resonansi 6 ini ada tambahan efek ini lagi ya jadi tidak hanya ketika dia mati tapi ketika dia juga menjadi satu-satunya expert yang masih hidup di satu team dia akan langsung cast skill keduanya buat ngidupin semua temen yang sudah mati plus juga nge-heal ya dan terakhir definatnya juga lebih bagus karena setelah dia ngidupin temen yang mati dia bakal naikin AP ya ya ini sebenarnya Fatum ini akan menjadi salah satu line up tambahan lagi kombinasi tambahan lagi buat kalian yang suka bermain dengan tim yang bisa ngidup-ngidupin ya karena sejauh ini ya the bestnya pasti mafis sih menurut gue mafis kemudian Cecilia dan akan ada tambahan lagi Fatum Sister oke kita akan langsung membahas lagi untuk expert berikutnya yaitu adalah L-line ini L-line juga sebenarnya udah sering banget dapet buff tapi mendapatkan buff kembali ya defense kali ini ya oke ini L-line juga salah satu buffnya menurut gue sebenarnya penting gak penting tapi menurut gue cukup penting juga sih karena tentunya dia meningkatkan pengabayan defense-nya 2 kali lipat karena sebelumnya itu pengabayan defense-nya 25% ya naik jadi 50% jadi otomatis ya kalau sejauh ini ya L-line di meta saat ini gue ngeliat dia digunakannya itu paling banyak itu untuk di konten gede-gedean score ya contohnya kayak di Falser to Fantasy untuk kayak di Pobetor ya karena dia salah satu expert yang bisa ngasih efek slip jadi otomatis kayaknya Pobetor skornya bakal naik lagi buat player-player yang punya L-line ini ya jadi akan lebih bagus lagi tapi untuk di PvP sendiri masih agak kelagu sih gue untuk ngeliat si L-line ini bakal kuat tapi untuk di konten gede-gedean score gue rasa L-line akan menjadi semakin kuat lagi ya karena pengabayan defense naik 2 kali lipat di 50% ya terus juga ketika resonansi 4 ketika musuh terkena efek CC damage take 55% ini tentunya ya damage yang diberikan si L-line bakal makin kuat lagi ya menurut gue sebatas untuk content PvE sih untuk dari L-line ini ya walaupun tidak menurut kemungkinan dia bakal kuat juga di PvP ya tapi nanti kita lihat aja ketika sudah naik ke PTR atau ke server global ya oke the next yaitu adalah Abigiel salah satu dulu support yang paling bagus banget menurut gue sampai akhirnya sudah ada Lian R6 sampai ada Sakura perlahan Abigiel udah mulai luntur ya walaupun tetap kuat sih menurut gue salah satu the best support untuk pemula gue bisa saranin kalian Abigiel ambil Abigiel ini ya oke gue akan bahas aja untuk dari perubahan dari bell spatchnya ya jadi sekarang Abigiel bisa langsung ngilangin semua efek buruk di resonansi ke 0 yang sebelumnya itu kalian harus mencapai ke resonansi ke 2 lebih dahulu ya dan ini buff ya kayak gini-gini simple tapi gue suka banget sih karena kita bisa menikmati efek resonansi yang sebelumnya itu di resonansi 2 4, 6 sekarang sudah kita bisa nikmati di resonansi 0 ya jadi itu sangat-sangat menyenangkan banget sih buat gue oke lanjut lagi untuk skill ketiganya ada perubahan ya jadi ini kalau kalian lihat sebenarnya disini agak salah sih untuk dari kondisi sebelumnya ini tuh dia udah langsung critical damage up ya karena sebelumnya itu dia ngasih absorb ya dimana absorb ini efeknya adalah damage restore ya jadi dia bakal ngasih heal ya 20% dari damage diubah jadi critical damage dan juga attack up selama 3 putaran dan otomatis dan tambahan juga dia akan langsung mendapatkan 3 putaran ini di resonansi ke 0 ya karena sebelumnya itu kalau kalian lihat itu efek absorb untuk 3 putaran itu harusnya di resonansi ke 6 ya sekarang langsung otomatis di resonansi ke 0 aja udah bisa dapet ya dan ini berubah absorb jadi attack up nah ini sebenarnya 2 sisi yang sebenarnya agak sedikit membingungkan sih menurut gue ya karena sebenarnya untuk kalian sustain ya kalian butuh absorb juga sih karena absorb itu salah satu efek yang menurut gue untuk esper-exper yang gak punya survivability yang cukup tinggi dia butuh banget absorb biar dia bisa lebih sustain lagi ya karena upgill ini selain ngasih shield ngasih absorb otomatis ngebikin tim kalian itu lebih sustain tapi sekarang dengan dihilangkan efek absorb diganti critical damage up ya sebenarnya ini akan lebih sangat kuat banget untuk di konten gede-gede asper atau kalian untuk menggunakan tim yang bisa nge-one hit ya buat langsung ngebunuh ya ya nanti kita lihat aja tapi menurut gue untuk critical damage attack up ini salah satu combo yang menurut gue juga sangat bagus banget sih karena sekarang kayaknya dibanding absorb kalau kalian yang ingin kuat banget serangannya apalagi sekarang design ini adalah konten A22 score ya gede-gede an score konten buat pvp jadi kayaknya kombinasi critical damage up dan juga take up itu kayaknya juga menurut gue kayaknya tetap bagus sih daripada absorb ya oke lanjut lagi untuk ke resonansinya dan ini resonansi yang baru karena beberapa efeknya sudah dipindahkan resonansi ke 0 resonansi kedua otomatis ada ada efek baru jadi dia bakal ngereset semua skill temen yang elemennya adalah inferno ya kecuali dari abigel nah jadi otomatis dia menjadi resetter untuk elemen inferno dan ini mungkin sama seperti sienna akan sangat bagus banget digunakan di kalamity selain di kalamity ya kalian bisa cek aja disini kira-kira siapa yang berpotensi untuk dps-nya yang bisa di reset-resetin skill-nya terus ya mungkin kalian bisa pakai seperti dari changji biar dia bisa spam tapi minima changji R2 yang bisa spam skill 3 atau mungkin kalian bisa pakai brewster dia bisa pakai skill 3-nya lagi atau mungkin narmer tapi narmer kayaknya udah gak narmer kayaknya efek ini bakal bagus banget sih critical damage up ya karena critical damage up juga take up ngebuat narmer makin kuat lagi ya ya kalian bisa kira-kira aja kira-kira siapa yang bakal kuat banget kalau misalkan di compare dengan reset skill ya biar bisa spam skill untuk espressor elemen inferno ketika pakai skill 2-nya si abigel ini oke lanjut lagi untuk skill 6-nya dan ini sama seperti dari nua dan juga udai ya koreksi kalau misalkan ada lagi selain 2 esper itu yang bisa nge-reset skill jadi abigel menjadi esper berikutnya yang bisa nge-reset skill 1 target ya dan ini tidak tergantung dari elemen inferno saja jadi dia bisa nge-reset skill jadi selain dia ngasih efek skill 3 ini di rest on-reset 6 dia juga bakal nge-reset semua skill targetnya dan paling oke-nya banget ini adalah dari divinate-nya ya jadi yang sebelumnya itu untuk skill tourney bambus-nya ini skill 1-nya ada 26% ngasih recovery 1 turn ini kalau level 3 gak usah 50% diubah jadi ngurangin cooldown skill-nya ya jadi otomatis nih si abigel ini kalau kalian mungkin pakai harusnya pakai astral ya biar dia jalan-jalan terus dia bisa kalau dia pakai skill 1 dia bakal bisa ngurangin terus skill cooldown skill 2 dan juga skill ketiganya ya ini gokil banget sih menurut gue ini kayaknya salah satu buff yang sangat-sangat gede juga dimiliki dari abigel oke lanjut lagi untuk T4 ya T4 cuma nambahin captain ability attack ya ini emang T4 ame banget sih kayaknya satu-satunya shimmer legend yang gak punya captain ability cuman si T4 ya bahkan Efrat sendiri yang esper fusion aja ini punya captain ability ya ini emang pilih kasih banget bisa lihat ya semua legendary esper shimmer cuman satu-satunya yang gak punya captain ability cuman si T4 ini kocak banget ya akan ada ngasih attack 30% ya ya ini T4 sekarang lebih sering dipakai untuk di konten PV ya lagi-lagi sama buat bukan gede-gede anspor ya T4 sekarang lebih banyak dipakai untuk di konten farming ya kayak di Andras ataupun juga di Shadowgill ya buat nyari equipment atau relic-relic ataupun juga ngasih batu booster ya buat tingkatin relic kalian oke jadi itu aja rangkuman dari semua esper-esper yang mendapatkan buff menurut gue ini buff yang sangat menyenangkan banget dengan rata-rata memindahkan semua resonansi 6 ke resonansi 0 dan penambahan efek resonansi yang baru ya karena sebelumnya efek resonansinya dimasukin ke resonansi 0 sangat-sangat menyenangkan banget dan sangat-sangat bisa langsung kalian gunakan efeknya ya tanpa harus kalian ngejar ke resonansi tertentu ya sangat-sangat menyenangkan banget walaupun ya memang resonansi tertentunya itu memberikan efek yang baru tapi tetap ini buff yang sangat-sangat menyenangkan banget jadi contohnya kayak EV ini ini bener-bener sangat bagus banget ya dan ada beberapa esper mungkin kayak Abigail yang sangat kuat banget Fatum sangat bagus dan Sienna juga Efret ya ya overall ini bagus-bagus semua sih tapi dari semua ini kalau menurut gue kayaknya yang bener-bener the best-nya ya itu antara Abigail dan juga si Fatum dan juga si Sienna ya ini tiga nih salah bagus banget dan keempat mungkin Efret ya bagus semua sih menurut gue ya tapi empat ini yang paling menonjol banget di antara yang lain dan yang kelima EV walaupun ini EV kelihatan tidak menonjol tapi ini efeknya sangat-sangat menyenangkan banget karena kalian yang sudah mungkin cuma punya satu EV doang kalian bisa menikmati EV resonansi 6 yang saat ini ke resonansi 0 setelah balance patch ini sangat-sangat menyenangkan banget dan membuat esper-esper ini akan jauh lebih terpakai lagi daripada sebelumnya oke mungkin segitu aja untuk rangkuman dari esper-balance patch kali ini dan mungkin nextnya gue akan baru bahas ya untuk patch note 3, 4, 9 karena ini salah satu patch tone yang sangat banyak banget jadi gak mungkin gue jadiin satu biar videonya juga gak terlalu panjangan dan tentunya terima kasih sudah menonton video gue semoga membantu kalian dan sampai jumpa lagi di video di slide berikut bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati